aku mulai oke, it's on sebentar, yang disini wifi nya, pakai siapa ini mau pakai wifi nya, ini aja oh, sudah on oke, guys we're having trouble starting your live video kenapa, coba kayaknya internetnya nggak kuat buat berdua udah, hahaha oke, yang di IG ini cuma intro ya yang di Youtube kita sudah on oke, udah yang di Youtube di Youtube aja, yang di IG silahkan pindah ke Youtube gua cuma disini cuma bukain jalan bukain jalan, bukain jalan buat diri sendiri it's not fair kayaknya ntar, gua cuma mau ketik Youtube nah, udah terus gua pin aja udah, oke terima kasih yang sudah di Youtube ya, yang di IG silahkan pindah ke Youtube ya, jadi gua Youtubein dua-duanya tapi gua cuma mau mindahin kalian yang di IG ke Youtube, udah gitu aja gua nggak bakal live di IG lama-lama ya, mungkin disini intronya aja malam ini, yang sudah ditunggu-tunggu sudah tertunda dua malam karena tempat barang buat kompernya si, ini sih masa lalu ini, si R233 nya kemarin gua beli dan ternyata warna yang gua mau tidak ada ya malam ini kita bakal compare ya, nggak cuma compare sih kita bakal unboxing R234 gua nggak suka disebut RG Samsu kayaknya ya, maafkan kalo gua kemarin bilang itu karena, ya itu kan itu kan udah brand itu kan udah tagline brand malahnya, itu bisa dibilang brand itu bukan cuma tagline, itu bukan cuma jargon itu juga punya visual identity yang kuat banget ya, bukan cuma ya di generasi kita bahkan udah di generasi sebelum-sebelumnya dan pasti sampai ke generasi mendatang nama RG Samsu itu masih ya, masih lekat pastilah karena selama perusahaannya masih ada dan produknya masih ada gitu dan gua juga nggak tau sih kenapa dia pakai nama RG Samsu gitu oke, kita sebut saja ini si Ngeyel ya, dan ini si masa lalu oke, biar lebih gampang ya oke, sebelumnya ya biar temen-temen yang di IG pindah ke Youtube ya, biar semua biar kalau tiba-tiba gua akhiri yang di IG pada nggak ngambak gitu ya gua kasih tau dulu sekali lagi gua live-nya di Youtube gua di sini cuma intro supaya kalian ke Youtube ya kita mungkin cerita sedikit di sini ya tadi sebenernya di question yang tadi siang ya banyak jawaban yang menarik tapi gua jujur nggak publish gitu karena satu hal kalau gua publish berarti gua nggak fair sama pertanyaan gua di awal eh sorry, premis di awal gitu itu question buat temen-temen yang sudah punya R233 atau belum punya mod ya gua kan bilangnya gitu atau mod yang nggak ada TV lah intinya ya tapi kalau buat yang sudah ada TV tolong jangan jawab ya tolong jangan jawab gitu tapi ternyata sepertinya 90% yang jawab tuh yang ada TV gitu dan gua jujur jujur banget gua jujur banget gua senang banget gua excited banget dengerin apa ya baca-baca komen kalian ternyata kalian tuh banyak gitu loh yang apa ya pencapaian vapingnya itu ya achievement kalian itu ya harus ada TV sekarang gitu loh kalian udah tahu value-nya TV itu apa gitu jadi kalian udah merasakan manfaatnya bukan karena gua doang mungkin kalian sendiri juga udah pake TV dari semasa semenjak gua belum ngoceh ya semenjak gua ngoceh masih pake feeling lah ya sebelum gua ngoceh-ngoceh itu kalian sudah pake TV aku sangat bersyukur sekali tapi gua yakin ada temen-temen yang shifting ya dari gak pake TV mungkin dari mechanical kayak gua juga dulu akhirnya pake TV dan sempet gak pake TV juga dan akhirnya kembali ke TV ya mungkin journey kita hampir sama lah cuma mungkin gua cukup lama di TV-nya cukup banyak TV yang gua coba ya dan gua tidak berlama-lama dengan tidak pake TV ya entah buat temen-temen yang beli gak pake TV itu kenapa gitu nah itu yang gua pertanyakan ya kok kalian bisa beli sebentar nanti gua salah lagi kalo kalian bisa beli yang ini ini kita unboxing sekalian aja guys ya gua juga belum buka ini masih segel ya ini gua beli di Mama Nini jadi tadinya gua beli di Ray yang orange tapi akhirnya gua beli di mana Nini yang warnanya hijau kenapa gua beli warnanya hijau nanti aja nanti nanti aja gua ceritain ya karena gua butuh mod warna hijau satu hari nanti gitu ya kalo orange tadinya gua juga butuh tadinya gua beli orange tuh supaya gua cocokin sama drip tip gua yang baru gitu kan kan gua punya drip tip orange baru nih namanya sun kiss kalian tau dong nih dari mana ya tadi gua mau matchingin sama itu tapi pas gua pikir-pikir ah enggak enggak gua lebih butuh hijau gitu tau yang orange juga gak ada gitu ya oke ini gua gak perlu jelasin lah ya ini kalian udah tau ini barangnya apa R233 gua cuma cek ini kenapa kuning ya oh ijo ijo kena lampu jadi kayak kuning ini pop edition kalian udah tau lah ya ininya speknya gua gak perlu jelasin lagi gua cuma tes kelengkapannya aja supaya ini bisa di compare dan gua perlu tes nyala aduh gua gak gua gak nyiapin baterai lagi semoga baterai-baterai yang tadi baru dikasih ada isinya aja oke oke sambil gua ngetes gua pengen kalian coba komen lah entah yang di Youtube entah yang di IG boleh yang di IG pindah ke Youtube ya pindah ke Youtube ya gua gak akan lama-lama disini mungkin ya 15 menit intro aja ya kalo kalian udah di Youtube kalian cabut aja ya kalian juga gak bakal nonton 2 kan kayak orang goblok ngabis-ngabisin kuota ya kecuali kalian dapet kuota gratisan Youtube-nya atau terus IG-nya kenapa sih kalian beli mod gak ada TV gitu alasan kalian tuh apa gitu apakah itu udah cukup buat kebutuhan kalian apakah kalian merasa yaudah itu yang jadi soul kalian gitu nge-vibe tuh gak butuh TV nge-vibe tuh gak butuh informasi gitu inget kemarin kalo kalian nyimak di unboxing di podcast unboxing antara saya Om Adit Reva sama Koko Hensho ya Om Adit Reva bilang gini dia memberi contoh Steve Jobs Steve Jobs itu pernah ngasih quote eh bukan, bukan ngasih quote dia bikin statement gitu kalo orang tuh harus harusnya ya premisnya adalah orang tuh brand tuh bikin produk itu suatu produsen bikin produk itu mendengarkan apa-apanya konsumennya gitu sedangkan Steve Jobs tidak gitu Steve Jobs tuh malah bilang gini konsumen tuh gue lupa gak tau yang dia mau gitu eh belum tau yang dia mau sampe dia dapet produknya nah sama seperti mungkin buat temen-temen yang tidak pake TV ya selama ini ya kalian tidak tau gunanya TV tidak tau manfaatnya tidak tau kalo kalian butuh kalo kalian tidak punya produknya gitu ya oke kurang lebih seperti itu jadi jadi kalian pake gak pake TV itu karena apa gitu dan banyak yang komen banget banyak yang curhat di DM setelah jawab pertanyaan tadi di Facebook tuh rebutan ada yang sampe curhat soal nomor seri yang limited ini juga terus gue nanya cuman nanya gini doang bro ngapain lu cerita sama gue ya kan emang ada hubungan emang yang gue tulis ya gue gak sama sekali bahas soal limited seriesnya si R233 dan mungkin nanti di R234 juga bakal ada yang seperti itu so ya mungkin itu emang value brandnya itu yang perlu kita pertanyakan sekarang ya itu yang kita pertanyakan sekarang apakah masih what to buy sebuah barang yang oh banyak yang gak tau juga ya kalo si R233 ini adalah origin designnya origin designnya gue bilang ya setelah itu ada improvement memang tapi gue gak terlalu tau ada sedikit update gitu tapi gak dibikin versi gak ditulis titik 1, titik 2, titik 5 gitu emang gak gitu tapi ada perbedaan terutama dari boxnya ya dulu boxnya gak putih ya gue gak tau apa warnanya sebelumnya oke terus pokoknya dulu juga katanya banyak yang lebih galak malah powernya ya jadi yang belakangan itu ada update tapi gue gak tau persis update nya kapan ya R233 ini ya aslinya adalah produk 2017 tidak barukah kamu tau itu hahaha kalo kalian baru berini di 2021 halo kalian kemana aja hahaha ya mungkin kalian dulu masih underage mungkin kalian dulu belum ada budget ya so hahaha kadang-kadang geli sama temen-temen yang ya apa ya ya untungnya kalo di Hotchick setau saya tidak ada yang fanatis maksudnya ya toh di Hotchick juga ada yang pake TV ya kan bahkan ada yang gak tau loh Hotchick tuh katanya yang ada TV tapi dia cuma tau apa sih R200 eh R200 atau V200 eh gak V200 punya OVIP hmmm pokoknya dia cuma satu seri terus gue bilang bukannya ada lagi ya RDS, RTS, R150, S itu bukannya ada KTP ya nah ternyata produk Hotchick yang dikenal orang Hotchick itu tuh cuma R233 hahaha yang lain tuh kayak cuma ya ada mungkin mereka tau itu ada produk itu gitu tapi gak tau kalo itu tuh Hotchick gitu so kan saya ini sih seperti ini sih flagship gue bisa bilang ya flagshipnya bukan yang eh ini paling mahal gak sih gak gak juga ya eh paling mahal eh gak tau sih eh gak tau harganya guys mungkin kalian tau ini harganya ada gak lebih tinggi harganya dari ini gitu selain yang limited ya yang bukan yang limited bukan yang apa bukan yang bukan yang special edition bukan yang kolaborasi bukan yang general release aja gitu harga tertingginya berapa yang produk apa gitu hahaha 490 R233 kayaknya eh DX75 oh gue juga dulu punya DX75 yang DNA kalo gak salah ya wah itu lumayan itu eh kok sayang udah gak ada sih udah gue jual sih waktu itu karena dulu gue belum jaman ngoleksi mod ya gue gak pake jual gak pake jual udah jadi gue gak nanya harganya 490 gue nanya ada gak yang harganya lebih tinggi dari 490 R233 gitu dan anyway harganya stabil loh di toko hijau ya cuma ada satu toko yang jual ini harganya 460 tapi itu pun jauh gitu kalo deket sih gue beli dulu dari situ hahaha oke yang di IG kalian sudah boleh pindah ke Youtube sekarang karena sudah 10 menit oke saya tidak akan live lama-lama di IG ini cuma buat manggil kalian supaya ke Youtube saja oke itu doang intronya tadi hmm kalo kalian mau lihat lengkapnya unboxingnya R234 kalian nonton di Youtube oke mau nonton sekarang live-nya boleh mau nonton siaran ulangnya nanti juga boleh oke yang di Youtube welcome terima kasih saya akan shifting ke Youtube dan gue akan matiin IGTV-nya sebentar lagi oke hehehe enggak, gue ngetes dulu nyala oh nyala udah ya aduh RDA-nya mana ya aduh mah 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 hahaha nah gue perlu tes nyala doang nih buat R233-nya ya habis ini kita akan unboxing R234-nya tapi di Youtube oke bukan di IG sorry hehehe hehehe karena gue gak yakin ini sejam selesai gue harus bongkar dua-duanya lo bayangin dan gue tahu bongkar ini tidak gampang karena gue pernah bongkar ini gitu kok gak nyala oh potensiunya masih masih mendelep ini kayaknya baterainya abis kampret eh kalau masih satu bar harusnya masih nyala dong ya hahahaha ternyata potensiunya harus dua hehehe oke nyala yaudah guys yang di IG silahkan pindah ke Youtube oke saya tunggu di Youtube oke yang nonton siaran ulangnya ya memang ini cuma intro oke sebentar yang di Youtube ya saya save dulu yang di IG hehehe biar bisa di post covid nanti kita akan mulai unboxing ini dan ini kameranya juga harus diminggirin karena kamera atasnya nanti gak bisa kelihatan oke bye bye yang di IG silahkan ke Youtube sekarang oke ditunggu aduh ini dia nih gak nyiapin cover nih ah ini bisa buat cover hehehe 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 udah pendek aja oke kita copot kameranya ini dulu ya hehehe karena kamera atasnya tidak bisa berfungsi eh bukan tidak bisa berfungsi ketutupan hehehe karena gue tidak nge-set ini untuk dua kamera sekarang hanya bisa di-set untuk satu kamera ya eh ini minggir kesini aja sip hehehehe oke guys kita mulai sebentar lagi eh jangan salah dulu sampai ada yang ngaku kejual 2,5 juta karena SN oke saya tidak bicara sama tidak ngomongin yang limited-limited ya yang limited itu lain cerita oke hehehe hehehe tapi agak ya kita boleh sambil sebelum mulai kita boleh lagi bagi-bagi kita hehehehe karena soal SN itu juga apa ya satu fenomena yang menarik menurut gue karena apa sih cuma sekedar SN gitu orang mau beli harganya lebih gitu sorry men SN itu menurut gue bukan kayak plat nomer beda pak beda plat nomer bisa bisa lo bisa request sesuai dengan tanggal lahir lo inisial nama lo atau mungkin keluarga lo atau nama fam lo atau nama perusahaan lo ya atau pacar lo atau istri lo atau anak lo bisa gitu ya kayak B1 apa? FF FFV ya B1 FFV plat nomernya si Klepon tuh mobilnya si mas-mas biasa FFV itu kan namanya si Filusif Faruk Fernanda gitu ya terus B2 RIS RIS itu RIS Merlina gitu jadi mobilnya siapa lagi yang mobilnya siapa lagi yang nomernya bagus-bagus ya kalau gak salah L1 IDJ itu mobilnya yang apartnya IDJ itu juga itu gitu jadi serial nomer dari mod kita itu bukan kayak plat nomer bukan kayak nomer telepon juga gitu dan itu apa ya gue gak ngerti sih value-nya dimana nomer seri itu oke oke kenapa gue jadi giveaway panjang ini kalau kita giveaway nomer seri sorry guys ini belum gue beresin jadi oke lah kita ngobrol nomer seri sambil gue beresin-beresin dulu ya tadi ini dibuild pake Toolkit Sultan ngomong-ngomong ngegelapan gak feel atasnya kalau dari gue sih oke ya karena ada barang putihnya biasanya kalau diterangin nanti jadi over ya Toolkit Sultan buat yang berminat ada di ternyata dijual di toko guys ada di rumah tua sama ada di Cikini Vape harganya 1 juta atau kalian juga bisa order langsung sama Koko Hensu ya tokoh-tokoh yang tidak kebagian mungkin kalian kurang dekat sama Koko Hensu karena setahu gue Kokito sama Om Firman sepertinya request mau jadi resellernya sebentar ini R234 nya gue taruh sini dulu R233 nya gue taruh sini dulu ya kita simpan dulu Toolkit Sultan ini 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 punya R233 boxnya mana ini biar gak kecampur-campur ya dah ini gak perlu ya ini mikir dulu nanti sekarang kita unboxing dulu R234 nya ini gue unboxing ulang ya karena gue ada dua yang satu silver kemarin udah di unboxing di Instastory kita akan unboxing lagi yang warna gue gak tau sih ini hitam apa gunmetal kayaknya sih hitam sih kayaknya ya kalau liat gambarnya ini sih hitam gitu hitam kan hitam bener gambarnya kayak tipi deh ini ya gak sih coba liat kan liat gambarnya gambarnya kayak tipi gak sih tapi ini bukan tipi ya dan ini bagian mananya sebenernya gue gak ngerti sih sebenernya ini bagian mananya modnya yang kayak gini gitu maksudnya ada bulet-bulet 2 nya ini bagian mananya sih gak tau sih karena gue juga hehehe juga bingung mungkin yang hitam sama yang silver beda gitu hehehehe hehehehe yang di IG silahkan eh yang dapur dari IG selamat datang ya jadi untuk live yang panjang-panjang memang gue akan taruh di Youtube karena ya IG gue limited time soalnya gue gak bisa live 4 jam seperti akun-akun yang lain gue cuma habis 1 jam dan kalau di Youtube kan tidak terbatas ya selama internet aman oke sebentar kita sudah buka wrappingnya dan kok jadi agak gelap sih kampret hehehehe sebentar guys gue benerin dulu ah ya udah naik 1 ISO kayaknya oke lah ya cukup oke ini boxnya kurang lebih hampir sama ukurannya uh sama persis malah hahaha bukan hampir sama lagi sama persis plek keti plek dengan oh yang beda tulisan hociknya sekarang ada proud to be team hocik Indonesia ini yang R234 tulisannya lebih kecil lebih gedean yang R233 ya depannya tulisan R234 nya juga merah gede gak segede yang R233 ada logo hociknya diatas ada VBOS nya electrical box mode oke ya electrical box mode tapi electrical belum tentu pakai tipi oke hehehehe udah ada yang jual second R234 di FB hah gimana caranya bukannya bukannya baru launching kemarin ya hehehehe mungkin dia orang dalam yang punya duluan tapi dilepas ya oke di belakang gak ada bedanya yang signifikan ya sorry yang kanan yang R234 ya jadi yang kiri yang R233 isi kesemasan sama dua-duanya pakai bahasa Indonesia tulisannya warnanya merahnya lebih merah yang R234 ini merahnya agak bladus ya yang R233 eh yang R233 lebih merah yang R234 lebih bladus kurang lebih dari spesifikasi dan blablabla sama kalian lihat aja deh ya cari 10 titik perbedaan paling bedanya cuma di barcode bahkan sampai tulisan alamatnya website-nya oh iya soal website-nya sebentar ada yang menarik guys dari website-nya untung kebaca nih kalau gak gue lupa karena tadi gue sempat searching nah inilah enaknya di Youtube guys gue bisa buka gue bisa buka browser disini eh nah eh kemana browser gue kok ilang lah 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 oh browser gue tak aduh eh eh lah browser ku kemana hehehe kok tidak ada browser ku eh sabar ya guys browser ku ilang hehehe kenapa tidak muncul disini eh tutup aja dulu buka lagi baru eh 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 dih ilang cu astaga kayaknya kok gak ngilangin apa-apa deh eh 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 ternyata terjadi keeroran sodara-sodara browser saya hilang tidak bisa nongol disini coba di drag lagi baru dan tidak bisa juga ah shit hehehe sorry 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 zong guys sorry zong gue gak tau nih kenapa kalau harus ngereset OBS nya takutnya mati ya tapi tadi gue menemukan suatu hal yang menarik kalian nanti cari sendiri di browser lah ya jadi di di apa websitenya hocik ya websitenya hocik tuh bukan hocik.com deh kalau gak salah sekarang namanya hociktek ya gak sih coba gue ketik ulang aja jadi gue tadi cari di hocik.com tuh hocik.com gue opso hehehe nah keluarnya jadinya hociktek oh hocik.com juga ada yang lucu adalah R234 ini tidak ada di websitenya bahkan saya cari-cari ya yang ada malah disposable nya pot nya ya R233 ada kalau dicari ya tapi hocik ini sudah fokus ke disposable kayaknya di luar sana mungkin ya di Indonesia kayaknya dia masih sibuk jualan R233 hahaha sekarang jualan R234 hahaha jadi bener dong kalau judul dari live ini adalah story of yesterday oke karena mod ini adalah mod 2017 yang ya masih saja dicari orang hahaha hahaha oke kotaknya hampir gak ada bedanya ya dari luarnya kita langsung buka saja ini gue umpetin aja kotaknya R233 biar gak kesaru ya hahaha sebentar guys agak susah ini bukanya oh disini ada power to change everything wah gue baru lihat oh ternyata disini juga ada guys oh gak 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 beda aha ini yang beda ternyata sampingnya beda guys samping sebelah sini guys yang gue R233 gak perlu gue baca ya kalian udah punya pasti kalian bisa baca sendiri yang kanan eh yang atas ini power to change everything ini punyanya R234 terus disini ada kode warnanya cuma ada dua warna sementara ini ya tapi yang si R233 nya karena ini yang edisi pop jadi pilihannya ada 1 2 3 4 5 6 ada 6 warna ternyata ada 6 gue baru tau malah gue tau nya cuma 4 tau hahaha oke kita taruh lagi R233 nya kita kembali ke R234 fokus fokus guys fokus ya hehehe 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 oke mari kita buka hahaha hahaha apa 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 sebentar ada komen menarik guys banyak yang pakai Hexom di daerah saya dari siapa nih Bio Audi ya banyak yang pakai Hexom di daerah saya mereka jual terus beli hot chick wah ya sih 1 Hexom bisa beli berapa 4 mungkin ya bisa beli 4 5 mungkin ya bisa beli 5 hot chick ya hot chick ini ya maksudnya ya ya hampir semua lah karena harganya hampir 1 per 5 nya berarti ya oke gue beli ini R234 ini harganya sesuai MSRP ya 500 eh nggak sih eh nggak sih gue nggak beli ini gue dikirimin gue dikirimin ini ya yang beli R233 nya gue beli 490 sama angkos kirim jadi tadi 515 ribu atau 505 ribu gitu ya R234 nya gue tidak beli gue dikirimin sama si Febos ya katanya harganya 520 ya ya beda 30 ribu lah kalau dari MSRP ya nah sekarang yang dipermasalkan adalah 30 ribu nya ini dapat apa gitu lah 30 ribu itu dapat apa gitu karena kalau menurut gue sebenernya kalau dapatnya sama ya dan lu cuma dapat satu angka dari angka 3 ke angka 4 dengan 30 ribu ya kalau buat kalian nggak masalah ya nggak masalah gitu kenapa harganya nggak bisa sama ya nggak bisa sama kenapa nggak bisa sama karena coba pikirin ya di luar sana masih ada toko pasti yang masih nyetok R233 ya kalau harganya sama mati pak yang nyetok R233 pak minta dibalikin pasti ya dong cengli dong kan bukan barangnya sudah sold out semua dan dia apa dia akan dituker gitu atau bisa refraksi kan nggak bisa begitu ya beda cerita dengan iPhone oke kalau kalian tahu ngikutin iPhone ya mungkin nggak semua nggak cuma iPhone lah hampir semua smartphone kalau kalian ikutin smartphone kalau misalnya iPhone 12 keluar nih ya sorry iPhone 13 ya iPhone 12 nya harganya akan di diskon biasanya diskonnya setara 1 juta sampai 1,2an tergantung serinya tergantung giganya juga tapi katakanlah 1 juta ya jadi setelah 13 nya keluar 12 nya itu akan turun harganya 1 juta barunya ya barunya bukan second nya jadi di resminya di iBox lah atau di toko-toko semacamnya akan turun 1 juta gitu ya nah ini kan tidak terjadi seperti itu ya padahal iPhone 13 bisa aja keluar dengan harga MSRP lebih tinggi daripada iPhone 12 ya kan tapi biarpun sama dan tahun ini kayaknya hampir sama ya kecuali giganya aja karena naik jadi malah kita dapat value yang lebih gitu kalau gak salah sekarang udah gak ada 64 nya ya kalau gak salah ya eh memang gak ada ya kalau gak salah sekarang ada 1 teranya ya jadi kalian kalau dulu belinya 128 kalau gak salah sekarang dapatnya 256 kalau gak salah sekarang begitu gitu jadi value untuk membeli barunya dengan harga yang sama kalian dapat lebih gitu loh tapi yang lamanya harganya diturunin nah disini tidak gitu loh R233 tidak diturunkan harganya dengan adeknya gitu nah itu satu hal yang berbeda sekali dengan industri lain lah gitu ya dan gue yakin masih banyak yang nyetok oke ini barangnya guys kartu-kartunya gue gak usah bahas lah ya karena gak penting Hotchick Fans Club ya gak ada udah gak kepake disini kepakenya Hotchick ID ya silahkan di follow Hotchick ID ya yang kemarin barusan Hotnas dan untung saya tidak datang karena itu isinya adalah pesta minuman keras hahaha dan tempatnya juga katanya angker ya hahaha oke ini ada petunjuk ya bukan petunjuk sini warning kalau pakai baterai jangan yang sobek bla 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 ada sticker Hotchick ya warranty card gue gak tau ini warrantynya kepake atau enggak tapi kalian bisa claim sesuai dengan apa yang tertulis disini karena ini sebenarnya warranty cardnya bahasa Inggris dan sebenarnya yang ngurusin warranty cardnya adalah Febos gitu kalian kontak aja Febos kalau ada masalah karena biasanya memang diurusin sama mereka oh sebentar sebentar kita compare dulu manualnya ya manualnya ini jangan-jangan copy paste hehehehe jangan-jangan copy paste waduh hahaha hampir copy paste hahaha sebentar gue cari dulu perbedaan-perbedaannya ya apakah dia ada kepleset nulis R233 di tempatnya R234 gitu eeeh jir sama persis jir jir sama persis exactly same cuma beda R233 diganti R234 ini ya ini paragraf pertama kalian lihat gambarnya aja oke gambarnya udah diganti itu yang atas konektornya di tengah ya itu yang R234 ya yang bawah R233 yang beda adalah tebel fontnya saja gitu hahaha tebel fontnya agak beda ya yang R234 ini agak dibolt sedikit ya yang R233 ini tintanya agak udah agak mau habis gitu tapi didukung oleh baterai ganda 18650 R233 adalah produk R-series dari Hotchick digerakkan oleh cipet HM panel magnet dapat dipertukarkan oke yang di R234 didukung oleh baterai 18650 persis sampai spasi-pasinya dan komanya yang melenceng pun sama persis gile 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 ini gak bikin produk baru manualnya pun copy paste pak hahaha woi 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 gak gini juga kali Bambang hahaha 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 aduh 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 eh bentar bentar kita kembalikan dulu oke eee ini satu bukti bahwa kayaknya di dalamnya gak bakal ada yang berubah hahaha hahaha kalau luarnya begini biasanya dalamnya gak berubah tapi kita tidak boleh judge by judge by eh by judge a book by its cover by judge lagi malah oke kita buka lagi eh ini agak terbalik ya harusnya eh sebentar guys ini terbalik loh coba lihat ya ini belum gue pegang ya tadi ya belum gue keluarin ya tuh ya ini atasnya disini kan ini bawain disini kan ini kalau dibuka ya ini kayak pemain kartu gitu hahaha tuh atau apa 510 nya dia disini tuh tuh ya he he kalau kita balik ding dong terbalik dia kenapa bisa begini hahaha ya gue gak merhatiin yang silvernya tapi kayaknya eee sebentar kayaknya gue harus terangin dikit deh ayo karena ternyata hitamnya tidak keliatan ah eh eh sorry 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 hah ternyata bisa pakai ini doang gak usah mindain ISO hah oke ini barangnya guys gue dapet nomor seri 21 L L0 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 kotaknya gue singkirin dulu ya biar gak mengganggu pandangan ya kotaknya disini udah keluar frame kan oke ntar ini NRD nya juga gak usah disini deh biar gak biar fokus kita ya kita fokus pada ininya dulu oke panelnya katanya bisa ditukar-tukar oke kita sudah kita buktikan dulu ya panelnya aduh ini kok dari dulu tuh gue gak punya kuku ya jadi kalau buka begini-begini agak susah ya panelnya sama katanya katanya sama gue udah baca gue udah nonton reviewnya si Fatrio ya kita pasang disini oh sama oke panelnya sama aduh aku congkel juga nih nah dan panelnya ini gue akui loh dia gak ada seal dia gak ada karet kemarin kalian ada yang nonton waktu gue cemplungin ke kolam renang ya ya ada di feed gue lah kalian nonton aja kalau belum nonton ya ini gak ada sealnya sama sekali tapi air buat masuk kesini perlu waktu gitu maksudnya gak langsung ya bahkan perlu mungkin 3-4 detik sampai dia tenggelam gitu pertama ngambang dulu karena emang gue cemplungin gak ada baterai ya terus pada saat dikeluarin itu gue gak langsung buka video dan instastory loh maksudnya gue masih nyantai dulu terus gue cari posisi terus gue hidupin kamera nyantai aja gitu pas dibuka ternyata masih ada airnya gitu berarti ini magnetnya bener bukan magnetnya sih cuttingan panelnya ini sama housing ya housing tuh berarti bodi dalamnya ini ya sama luarnya offramenya ini berarti sangat-sangat lah ngepas gitu oke tidak sengaja saya melihat sedikit perubahan yang ternyata cukup signifikan ya jadi kita mulai dari luarnya dulu ya tanpa baterai deh oke tanpa automizer ya untung gue belinya hijau ya jadi agak keliatan ada bedanya coba gue belinya sama-sama hitam kan agak kesaru gitu ya oke yang kiri R233 yang kanan R234 lihat dari tombol firenya lebih besar yang R234 ya R233 ini rata yang R234 ini cekung ya yang ya mungkin maksudnya biar jempolnya atau gak tau sih kalian suka pakai telunjuk kan ada orang yang suka telunjuk gini ada yang suka pakai jempol kalau gue suka pakai jempol ya nah itu lebih ngepas ngegrid gitu oke untuk lampunya sedikit lebih ya sedikit lebih futuristik lah ini kayaknya logonya hocik atau bukan sih oh iya oh iya bener sama persis sama gambar yang ada disini ya terus sepertinya potensionya sama baterai meternya sama nomor serinya di bawah juga sama tim hocik Indonesia di sisi sebelakangnya sini gak ada apa-apa dan yang paling signifikan adalah posisi 510 nya nah oke sebelum gue cerita dalamnya lagi lebih detail kalau kalian gak ngikutin kenapa R234 ini ada biarpun ini cerita percaya gak percaya ya maksudnya gue percaya karena gini jadi gue waktu unboxing yang R233 juga agak telat lah maksudnya bukan pada saat barangnya produknya keluar gitu gue karena kalau gak salah unboxing waktu itu karena diminta karena gue ngikutin temen-temen oh unboxing dong R233 gitu kan gue ikutin aja yaudah gue ikutin lah ya padahal gue tau ya gak ada TV nya gitu oke fine gitu dan waktu itu gue juga pengen ya support lah temen-temen hocik maksudnya ya it's ya presidennya kan mami maksudnya saya tidak support ya kan dan temen-temennya juga asik gitu gak baperan kayak komunitas gak ada TV sebelah gitu kan ya nah disitu gue itu pas abis sebentar kayaknya ada tamu ya oh iya hehehe sebentar guys ada tamu biar tamunya masuk dulu ya nah gue jadi lupa kan mau ngomong apa kan bentar guys gue minum dulu guys aus juga gue ngoceh terus dari tadi oke jadi waktu saat gue unboxing itu gue ngerosting ya bahan roastingan gue adalah masa bikin mod gue gak tau sih bisa keliatan atau gak di kamera sini oh harus pakai kamera atas ya jadi kenapa sampai ada R234 ini karena dulu gue roasting si R233 ini ya masa bikin mod eh sorry panelnya salah ya panelnya ini jadi bisa fokus gak nih ntar kayaknya harusnya bisa di zoom nah makanya gue pasang lensa yang gede di atas oke jadi ini kalau dilihat dari samping sebentar ya gimana sih tampak sampingnya aduh ini harusnya bawanya terang sih eh ah ini bawanya terang ini RDA nya yang gantung ya hahaha karena mod apa lubang 510 nya ini terlalu kepinggir gitu kalau pakai yang 22 sih gak apa-apa ya kalau pakai 22 tidak masalah gitu tapi kalau pakai 24 apalagi 25 waduh waduh kalau pakai 25 ya sudah pasti offside ya kita coba pakai 22 ini kalau pakai nitrous tanpa beauty ring ya kalau pakai 22 aman ya nah kalau pakai 25 sudah gak usah dicoba ya apalagi pakai tank-tank toren yang lebar-lebar itu ya hahaha oke nah sekarang Koko Raymond yang kayaknya apa ya terpancing tertrigger gue gak tau sih memang mereka pengen bikin update nya tapi mereka gak tau idenya gimana terus mereka memakai ide gue untuk membuat update nya di R234 ini gitu akhirnya dengan ya gak tau lah si Koko Raymond negosiasi atau ngerancang sama kocik ya si Sam konektor 510 nya dibindah ke tengah harapannya adalah dengan begitu tidak gantung lagi ya hahaha oke salah gue kalau pakai hitam hahaha sebentar guys jangan pakai hitam pakai yang warna lain aja nah eh jangan ini gak boleh kelihatan hahaha ini RDA prototype hahaha untung tidak ada yang lihat ya hahaha ntar kita pakai ini aja hahaha nah kalau pakai ini biar kelihatan hahaha biar maksudnya biar badannya badannya modnya sama RDA nya itu kelihatan beda gitu ya nah jadilah sebuah R34 dengan desain yang diperbarui dari R233 ininya di tengah nah kenapa gue percaya ini adalah ya baru dibikin gitu karena menurut gue kalau mereka sebenarnya udah ngerancang R234 ini sebagai penerusnya R233 gak akan selama ini mereka bikinnya gitu loh kalau gak salah dari gue ngerosting itu gue gak tau persis ya tapi kira-kira ada kalau 8 bulan hahaha 8 bulan buat bikin mod ginian doang itu terlalu lama gitu loh jadi gue yakin sekali kalau ini baru bener-bener dibikin baru bener-bener dirancang setelah gue ngerosting si R233 gitu nah tapi guys sepandai-pandainya tupai melempat ya apalagi saya cuma manusia bukan tupai ya sepertinya saya ada yang kurang me-roastingnya bahkan saya sebenarnya sudah sempat dikasih lihat prototipenya dari foto 2 kali dari video lebih dari 2 kali kayaknya terus gue juga pernah megang prototipenya langsung dan saya juga nyoba waktu Koko Raymond kesini kalau gak salah sekitar 2 bulan yang lalu saya baru event dari Cirebon atau dari Bandung itu saya lupa ya pas pulangnya mereka ada event di Depok terus bukan Depok sih Lenteng Agung disitu ada Koko Raymond dan Koko Raymond bawa prototipenya gitu pas gue coba gue pasang oke deh sudah di tengah dia mendengarkan saya sebuah produk yang dibuat dengan memenuhi kebutuhan apa ya permintaan konsumennya tapi perlu dicatat guys perlu dicatat sesuatu yang lucu ini saya bukan konsumennya saya bukan penggunanya jadi ini permintaan siapa apakah ada user-user yang minta apakah ada pengguna R233 yang minta ini postnya dibindah ke tengah kan tidak ada ya sepertinya tidak ada saya gak tahu kalau ada mungkin ada di komunitas socik tapi setahu saya hanya saya yang ngomelin soal gantung ini gitu mungkin juga gantungnya ini bikin jadi apa ya deal breaker gitu orang yang mau beli tadi gak jadi eh gak jadi deh karena RDA-nya ngantung gitu dia tahu gak ada TV-nya gitu ya cuma RDA-nya ngantung jadi gak jadi beli gitu mungkin dengan diluruskan ini harapannya jadi oh jadi lebih perfect gitu for lebih perfect-nya gue agree dengan di tengah gue agree gitu loh padahal sebenarnya oh ya kalian tahu gak sih mode electrical apa yang pertama kali pakai pos di tengah saya tahu kalian apa coba 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 tebak tebakan sebentar tebak tebakan sebentar ya tebak tebakan sebentar hahaha eh ada teseli iya hahaha kelihatan soalnya ini lensanya white hahaha ini lensanya white jadi kamu disana sudah pasti kelihatan gitu hahaha percuma kamu melipir-melipir hahaha ini lensanya white lensanya dituker yang atas pakai lensa yang zoom yang white yang ini biasanya kan yang white di atas hahaha hahaha volta 200 asmodus teslapang lem tembak lem tembak kan gak mungkin lem tembak baru 2002 mantom ini wah sepertinya menurut saya mod pertama yang pos apa yang 510 nya di tengah itu adalah Hexom bener atau gak kalau salah tolong di koreksi tapi saya tahu gue adalah Hexom karena gue udah pakai Hexom dari jaman 2014 ya mungkin kalian semua yang punya Hexom stephood lah apa terus semuanya gue gak tahu sih udah nge-fap atau belum 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 tahu yang namanya Hexom most sorry ya saya udah tahu lebih dulu dari kalian hahaha ya wishback jelas enggak mantoproh jelas enggak invader 3 jelas enggak ya karena Hexom sudah jelas pasti lebih duluan gitu loh jadi semua yang di tengah-tengah ini termasuk .mod boleh gue harus gue akui ya postnya di tengah ini ngikutin si Hexom ya akhirnya Hexom jadi pelopper hahaha satu kebanggaan buat kalian hahaha hahaha dan akhirnya hocik pun ngikutin Hexom gitu ya biarpun sama-sama gak ada TV nya hahaha tapi paling gak ini gak ada pentilnya gitu loh hahaha udah tahu ya sejarahnya ini kenapa dibikin potensiun di tengah ya sudah kita langsung coba saja guys performanya dan satu hal yang saya lupa saya lupa menyiapkan baterai jadi saya cari baterai sebentar ya hahaha oke saya menyiapkan baterai kalian nonton iklan dulu oke keren ya ada iklannya ya sedap hehehe coba 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 tolong sponsor sponsor saya kasih kayak saya video klip pendek-pendek saja yang formatnya 16.9 ya supaya saya bisa setel di sini ya tidak bayar kok tidak bayar ya tapi mendek-medek aja jangan lebih dari 15 trik kalau bisa gue lupa nih ini gimana oh sebentar kita compare baterainya dulu ya hehehe oke ini ada sedikit perbedaan dengan prototype yang gue lihat ya jadi prototype yang gue lihat itu baterainya dia jauh-jauhan gini nih ya nah kurang lebih beginilah yang gue lihat prototype nya nah gue gak tau kenapa finalnya akhirnya dibikin begini gitu cuma hmm kayaknya kalau gak salah waktu itu bikin jauh-jauhan karena di tengahnya ada postnya ternyata dibikin begini pun postnya bisa gitu sekarang gue tanya hehehe kalau housingnya hampir sama persis begini kenapa gak dari dulu aja di tengah ya hehehe ini kan cuma ngeganti off-frame luarnya gitu ya hehehe ini sih benar-benar sih bikin produk plek-tiplek cuma beda postnya doang oke kita pasang saja semoga baterai gue ini ada isinya semoga ya karena jujur saya lupa nyiapkan baterai oh ada full hehehe boleh-boleh-boleh eh mana nih door yang hijau ya oke sekarang kita colong baterainya Alexa saja ini kayaknya masih ada isinya dikit lah hehehe karena tadi yang itu cuma satu isinya ya semua isinya VRK ya 3...2... eh yang ini 2.400 dong wah beda dong karena yang gue pasang disini 3.000 pak sebentar gue mau cari baterai yang sama ini karena tidak adil kalau tidak sama kan kita mau compare power ya kalau baterainya tidak sama tidak lucu eh sebentar kita coba ini 2.500, 2.500 oke kita coba yang 2.500 eh eh ini bukannya gimana sih? hehehe nah hehehe bukannya gitu ternyata ya hehehe 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 inget baterai inget VRK oh kamu buzzernya Preva ya luar biasa loh Preva ini buzzernya dimana-mana loh hehehe hebat 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 hehehe semoga ada isinya oh shit ada lagi hehehe aduh mateng ini kalau tidak ada baterainya ya hehehe kok gue bisa lupa ya nyapin baterai ya tadi aja gue pergi main Tamiya lupa bawa baterai loh guys hehehe 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 terima kasih untuk Preva yang sudah mensupport live ini dengan memberikan saya stok baterai yang luar biasa banyak ya hehehe sangat banyak baterai-baterai VRK saya sampai saya lupa ngecharge hehehe hehehe jadi kayak opa decay gue bawa baterai serenceng tapi nggak ada isinya semua ada isinya loh ah lumayan oke kita pakai yang 2500 ya eh terima kasih Preva ya untuk support baterainya kalau tidak ada kalian saya zong hehehe hehehe oke kita simpan dulu kita secukupnya saja disini karena nanti tidak fokus ya tuh nanti aja dah ngapainnya oke baterainya sama-sama ini ya ini full atau nggak sih guys kalau gini sih dianggap full ya pokoknya hehehe padahal mungkin kalau nah sekarang kita tes aja guys kalau misalnya disini dibaca full kalau di mod yang ada TP yang ada persennya seperti Alexa box mode ini akan terlihat berapa persen ya hmmm sebentar kita cek persen persisnya berapa oke oke kalau disini kebacanya 91 sama 92% wah hahaha jadi ternyata disini baterainya ya yaudahlah gitu lah ya jadi ternyata indikatornya juga nggak bisa jadi patokan gitu ya 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 maklum namanya juga nggak ada TP nya hehehe mau gimana lagi hehehe pakai wheeling tapi mending loh ini masih ada baterai indikatornya gitu kalau gak salah ada Mode yang ya yang nggak ada baterai indikatornya pun nggak ada gitu tiba-tiba habis hehehe tiba-tiba nglemper pelatek 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 hehehe sekarang jamannya udah pakai Detective bukan kayak zaman radio cuma bisa ngebayangin gambarnya gimana hehehe hahehe occurs kamu save it sekali Arief LH haVEN baterai habis bukan di Bukan di charge Buka baterai baru aja Oh iya Saya kayaknya bisa begitu Oke Tidak ada update charger ya Jadi dari dulu memang Gak ada slot chargernya Coba-coba gue cek lagi Jangan-jangan gue lewatan sama gue Gak ada ya Memang gak ada Jadi memang Kalian harus punya external charger Karena Disini tidak ada USB nya Dan tidak bisa juga Di charge pakai 510 nya Emang ego Kalau ego bisa ya Ada yang pernah punya Dulu ego-ego CE itu ya Bisa di charge-nya lewat sini Jadi dipasang 510 nya Terus dicolokin USB gitu Kalau gak salah gue masih punya Kalau dicari ya Oke Ini Potensionnya kita samain dulu 2-2 ya Lampunya kayaknya beda warna ya Yang Eh ya sorry Yang R234 selalu kanan Oke biar gak ribet ya Tapi kalian bisa kenalin aja R233 warnanya hijau gitu ya Untuk gue gak beli sama Jadi gak pusing ya Nah gue gak tau Apakah nanti ada panel-panel lagi Dari R234 Tapi biasanya ada Karena memang itu adalah jualannya dia Gitu ya Nah terus Oh sebentar Kita timbang dulu Kita timbang guys Gue kan punya timbangan baru ya Timbangannya tadi dipakai Mentami ya Soalnya ya Oke kita timbang ada baterainya Ini kita anggap baterainya sama ya Ya memang sama sih Oh sorry gak keliatan Kurang naik ya Nah keliatan Sorry Sandai minggir dulu sedikit Nah Pas Oke kita timbang R233 dulu 198,1 Oke Ini ada baterai ya R234 sekarang Wah lebih enteng Oh Lebih enteng Berarti beda bahan guys Oke Sebentar Kita Protolin Copotin lagi Ulang 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 Frame doang sama chip Ya Panel baterai lepas Oke R233 97,9 Yang R234 92 Oke Berarti memang fix Dia lebih enteng ya Bukan karena baterainya Bukan karena panelnya Coba kalau panelnya R234 berapa 8,6 gram Kalau yang R234 Oh ini 11 Oh Berarti memang ini lebih berat guys Padahal kayaknya Masa sih bedanya lumayan Bedanya sampai Sampai 2 gram Iya Padahal kayaknya sama ya Coba-coba Kita plotek Oh gak bisa Kalau pakai tangan Gak bisa diplotek ya Keras-keras Gak ada yang kayak kerupuk ya Oh gak Gak gampang patah ya Tidak gampang patah Aman-aman-aman Oke Udah Oh iya Sekarang Nah Gue bingung nih Sebentar-sebentar Gue tanya dulu nih Sama temen-temen nih Biasanya kan Dijatohin dulu ya Baru dipakai ya Sekarang ini Mau dites dulu nyala Atau mau dijatohin dulu Gimana Mau yang mana dulu nih Coba terus Tukar panelnya Terus timbang lagi Tadi kan sudah ditimbang Apa adanya bodong Tanpa panel Babang Udah jelas dong Tonton lagi aja ya Nyala dulu Banting dulu Jatohin dulu Banting Oke jatohin dulu Tapi jatohinnya Jangan pakai RDA dong Tolong please Eh Kita jatohinnya Kita jatohinnya pakai RDA Yang jelek-jelek aja Karena gue pengen ngetes Kalau dia jatoh 510 nya 510 nya ini Coplo atau enggak gitu Karena itu yang membuat R233 saya rusak pak ya Jadi R233 saya dulu Sebelum saya jual Karena saya sebel ya Itu 510 nya Doll Apanya Baut yang Ngikat di sini Apa sih sebut ini bautnya Bautnya doll Kita pakai RDA Yang Elek-elek aja Kita ambil RDA-RDA jadul Yang ada di sini Sebenarnya gue pengen Cari revenge sih Tapi gue enggak tahu Ada di mana Oh ada nih Ada 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 Biar sama-sama hocik ya Sebentar Jangan di meja Nanti gue bingung Beresinnya Untung kelihatan Wah susah juga Sebentar ya Gue ambil revenge dulu ya Gue mau setel iklan lagi Tapi kalian nanti ngomel ya Karena iklannya sama semua Eh bukan nih kosmonot Kambing Ini udah bersih Mana sih Tadi kayaknya udah kuliah Nah ini Kita pakai Revenge guys Biar All Hocik Setup Ini revenge kan bukan kosmonot Takutnya salah kok Pakai anglo Jangan dong Sudah tidak ada Sayang RDA Proto Jangan RDA Proto Nah Mendingan gue spill sekarang Atau nanti Jangan deh ya Jatuhin dulu lah ya Kita jatuhin dulu lah ya Kita Aduh nih Nah ini nih Masalah ini Kamera gue ini memang White Tapi Gue gak tau Bersambung sampai lantai Atau enggak Bisa sih Kayaknya Oke Sorry ya Itu keparselan saya Belum diberesin tadi ya Oke Kita Aduh disini ada karpetnya lagi Jadi harus disini Oke Harus disini Mana barangnya Udah gue gak soal geser kamera Seperti biasa saja Ini micnya Gak bisa ditarik Satu Dua Tiga Eh jatuhin apanya dulu ya Jangan Palanya dulu ya Jatuhin Tombolnya dulu aja Tombolnya dulu Satu Dua Tiga Waduh Drip tipnya sempal Coy Aduh 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 Drip tipnya sempal Coy Karena tadi Jatuhnya berarti Di drip tip ya Makanya Untung gue gak pake Gak pake RDA-RDA gue ya Pecahannya Gak tau kemana Tapi 510 nya aman Oke Kita coba Jatuhkan Ke Aduh Sebentar Sebentar Oke Sudah ada kerusakan Tapi nanti gue Kasih tau nya nanti saja ya Nanti saja gue kasih tau nya ya Sudah ada yang rusak Karena tidak begitu penting Kita jatuhin Sekarang gini aja deh Wah Kalau gini Terkeping-keping guys Dan Ada yang copot Dan gue tau apa yang copot ini Hehehe 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 Sebentar Pasang lagi Tiga kali aja ya Masih nyala guys Masih nyala dia Ya Oke Sekarang bawahnya deh Oke Sudah Dan masih nyala juga Hehehe Oke Hasilnya 510 nya kuat ternyata Ya mungkin jatuhnya gak separah R233 saya dulu ya Hehehe Tapi Saya kasih liat dulu Eh sebentar Ini harus dibalikin lagi Hehehe Oke Hehehe Hehehe Sebentar Ini bisa di zoom Kayaknya Zoom dulu sedikit Eh sorry malah zoom out Jadi yang copot Adalah ini Yah bisa Bisa keliatan gak Aduh belakangnya hitam Nah Ada yang tau ini apa Mungkin yang punya R233 tau ini apa ya Ini adalah magnetnya Hehehe Ya Ini adalah magnet yang di panelnya Jadi Magnetnya tadi copot satu guys Ya Ngek Ini pas jatuh yang kedua Magnetnya copot satu Atau mungkin copot dua malah Tapi gue gak tau Kita coba cek panel satunya Oh iya Yang satunya aman Ya Yang copot hanya yang sebelah Sebelah tempat baterai Buat buka baterai ya Tapi ya sudah Masih bisa ditutup kok Hehehe Ya sudah guys Hehehe Tapi kurang lebih kalian gak tau lah Apa yang pengen gue ocahin dari sini Jadi mungkin Gue sendiri juga miss gitu Ya namanya dukun juga manusia ya Waktu gue ngatain ini gantung dari depan ya Gue gak sadar Kalau ternyata dia juga gantung dari samping gitu Sebenernya gue gak pernah perhatiin Karena memang yang dari depan lebih signifikan gitu Jadi Kalau diperhatiin baik-baik Sebentar Butuh alas yang putih ya Kalau diperhatiin baik-baik ya Ini R233 dulu deh ya Selain sampingnya gantung Nah ini keliatan kan Sebentar Anglenya gimana Ah ini anglenya pas banget ya Selain depannya sini gantung Sebenernya sampingnya sini juga gantung Tapi dikit banget ya Dikit banget Kalau R25 sih pasti offside ya Tapi ini gantung banget gitu Karena ini ada lengkungnya ini gitu Yang gak masalah sih sebenernya sih Gak banyak orang yang merhatiin Toh fungsinya tetap nyala Yang masalah adalah Pada saat R234 ini digeser ke tengah ya Ternyata pinggirnya masih gantung guys Sedikit banget Dan kayaknya sih ya Gak tau saya gak bisa ngukurnya Karena ini melengkung ya Jadi antara yang kanan dan yang kiri Ini yang kanan ya Ini yang kiri Kayaknya lebih gantung kan yang sebelah kiri Ini agak susah kok nyari anglenya Karena Posisi kameranya Nunjau di sana Nah Jadi sebenernya Dia bikin update yang tidak menyelesaikan masalah roastingan saya gitu Karena dia tetap gantung Udah gitu gak dikasih tipi lagi Udah 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 Sekarang kita coba tes performa guys Apakah sama ya Saya sudah menyiapkan dua buah NRDE Kenapa saya pakai NRDE gak pakai Nitrous Supaya tadi kelihatan gantungnya itu seberapa gitu Maksudnya Maksud gue sih gitu ya Karena kalau pakai Nitrous kan dua-dua gak kelihatan gitu Jadi gue pakai NRDE yang 24 ya Bukan karena kenapa-kenapa sama Nitrous bukan Cuma kalau pakai NRDE lebih kelihatan aja Gitu aja Oke Gue pakai decknya sama-sama hitam ya Kebetulan ada depan mata Tadi dua-duanya hitam Gue pakai coilnya si Ari Adria Yang kemarin dikasih Saya untuk challenge-nya Coaching Mokat Anti-Mletech Gue dikasih Kalau gak salah 5 pasang atau 4 pasang gitu Ini kalau gak salah Inernya 30 Outernya apa Gak tahu Eh dia tulis gak sih disini Oh ada nih 30x3 Luarnya 38G Kayaknya ini bahannya kokpun ya Karena dia kenana kokpun Dan ini kan flagshipnya dia Coil yang Ari Adria ya Nah gue pakai Dua-duanya coil yang sama Kapasnya gue Dua-duanya pakai Cotton Bacon V2 ya Yang Ya Semoga kepadatannya sama Karena ya Kan kita nge-oiling 4 coil ya berarti ya Takutnya agak beda-beda dikit gitu Ya siapa tahu ya Terus liquidnya Nah ini liquidnya nih Liquidnya pakai apa ya Pakai Ah ini aja lah Yang ada depan mata saja guys ya Ini Jolly Sunday berapa MG 6 MG Ya udah jelas tahu rasanya Cerut 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 Oke asal saja Eh ini ada liquidnya Salah salah RDA pak Harusnya pakenya yang ini Sama-sama fresh pick ya Anyway Baterainya kemana semua tadi Shit Nah kan baterainya ketuker-tuker kan Nah Nah loh Kurang dua lagi Baterainya kemana Oh yang ini masih ada baterainya Berarti ya Oh iya Sorry 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 Saya lupa guys Wah ini udah sobek lagi Rappingnya Yah Insya Allah aman lah Loh ini kok tinggal dua Berarti ini bukan baterainya tadi Sebentar ya guys Gue nyimpen baterainya kemana tadi Kenapa baterainya tidak ada Udahlah nanti dicari Kita basahin dulu liquidnya guys Masalah R233 di backdoor Gampang pecah atau retak Ya namanya plastik Bro bro ya Ada yang lebih gampang pecah lagi guys Ada yang sudah pernah pecah ininya Ada yang punya mod ini 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 lebih gampang lagi pecah ya Kalau gak salah Udah ada yang DM ke gue Udah ada dua orang Satu biru Satu putih Eh silver sorry Sudah pecah ya Karena itu emang plastik gitu Ya namanya plastik ya Kalau gak emang pecah ya Beli yang panelnya Metal seperti ini Ya bukan proposi ya Tapi ini panelnya bukan pecah lagi Ini hilang mungkin Kalau sampai jatuh ya hilang gitu ya Apalagi warnanya hitam ya Oke Sebentar Baterainya tuh kemana sih tadi Gini nih Kalau live kebanyakan barang nih Ini gak gue masuk ke sini lagi Timbangan mana timbangan Kayaknya gue gak tambahin yang kemana-mana Baterai yang 2500 Nah Kenapa baterainya 2500 Tidak lengkap Sabar guys Kayaknya baterainya Diketuker nih Yah ini malah IP abis Yah ini malah IP abis Nah cuma 2 baterai Kayaknya tadi ada yang full Sama-sama full deh Putar apaan ya Dih gak ada dong Hah Ntar guys Minum dulu Awis Oh iya lupa Thank you Infonya Gue lupa ya Ini Jonnya pake yang Pake yang inhale ya Iya Oh iya Di mode Alexa masih Tadi kan dites ya Tapi bukannya udah gue keluarin lagi Udah gue keluarin lagi Cok Di Alexa nya udah gak ada isinya Cok Kayaknya gue pake yang ini Iya gak sih Tapi ini kayaknya gak penuh deh Gue gak kemana-manain kok Baterainya Dan kalo gak salah Yang inhale ini Bukan 2.500 Ini isinya 3.000 Seinget gue Tetapi penuh Yaudah lah Pokoknya penuh Oke kita pake Lah capnya kemana Nah kalo capnya gampang Dicari ya Kita pake yang LE-LE Hari ini ya Serkanya Wartanya hijau Oke Mbah itu udah baru mulai Kita sudah 1 jam 5 menit Oke Kita coba R233 dulu Kita pake potensio Mulai dari 2 aja kali ya Tes dulu Kok gak nyala Kok lemes banget Coba 3 Oh 3 baru ada rasanya Oke Shifting kamera dulu Kita coba dari potensio 3 dulu ya Ternyata 3 nya gak ada rasanya Langsung gas 4 aja Oh 4 terlalu ngeri Oke 3 setengah Ini per berapa ya 1, 2, 3, 4 5 kayaknya ya Ntar kapasnya juga kurang basah Oke Berarti ini langsung samain aja 3 setengah Sebentar Potensio nya Kayaknya kok puterannya Kok rasa-rasanya Kok beda feelingnya Nah ini nih Bener-bener pake feeling nih Kayak kalau kayak gini nih Kayaknya kok Yang R233 ini lebih gampang Diputerin daripada R34 Kayaknya ya Perasaan aja sih Atau mungkin memang Beer quality nya Atau gimana nya Tapi dari plastik-plastiknya Memang kaitan murahan Dua-duanya Oke Sekarang kita coba yang R234 dulu Oke Cacak Mari kita coba R233 dulu ya Sebagai mod yang mewakili Masa lalu Sampai ada masa kini Dan masa gitunya Gue pake coil nya Ari Adria Tadi yang Inner 30 Namanya apa Aku gak tau Yang buat Harusnya buat Challenge nya Clean G MoCut Pake kapas nya Back and V2 Pake coil Eh pake liquid nya Jolly Along Sunday Yang 6MG Drip tip nya Otomatis saya sudah pake Drip tip nya Wildman Yang SS color Ijo Agak-agak Tiffany ini Airflow gue pake dua Potensio nya ada di Jadi di dua Eh tiga lebih Yang pantatnya Ke arah Angka satu Oh gak bisa Kamera ini gak bisa Fokus deket ya Karena ini memang Cuma white doang Bisanya Mari kita coba Eh sebentar Gak pernah pake Camata lah ya Tapi harus lah Itu adalah Adat istiadatnya Tidak boleh kita hindarkan ya Gue malas pake topi Karena gue malas Cepet-cepet headset ya Oke Mari kita coba Eh mati Kok misfire ya dia Sama aja Sama aja Hampir gak ada bedanya Dan ngomong-ngomong Sandi 6 ini Kalau kapas kering Dari kering Berasa juga TH nya ya Aduh Gue biasa ngisep yang 12 sih Kenapa gak pake yang 12 aja tadi Udahlah Gak apa-apa Yang ada aja Oke kalau di potensio segini Gue rasa sama ya Ini gue mau tes potensio nya Gue polin Tapi gue gak mau isep ya Gue cuma mau ngetes Firing nya aja gitu Meletek atau enggak gitu Kalau di polin ya Ya pastinya meletek sih Karena ini overpower Oke gue polin ke 5 ya Yang gue juga gak tau sih Orang pake 5 ini Pake coil resistant berapa ya Yang tau silahkan tulis ya Tapi itu bukan Bukan Ya tidak direkomendasikan lah ya R233 Full power Udah pasti meletek lah R234 Sama ya bunyinya Oh bunyinya beda sih Ini lebih ngowos gitu Lebih srok Tapi ya mungkin karena Padetnya kapasnya beda ya Eh Misfire lagi Aduh Oh ya kalian lihat ya R233 nya Misfire ya Gue pencet dan dia kedip merah gitu Nah Ntar-ntar kita cari Misfire nya dia dulu Oh enggak Oh enggak Kalau ditungguin Nggak dateng dia Kayaknya tukang baso Bangsat Waduh Udah Bejebol coil gue nanti Oke kita kembalikan ke potensi Aslinya dulu Ya Oke lah Kayaknya gak perlu 3 lebih lah 3 lebih dikit aja deh Nah ini kayaknya lebih moderate Galak juga sih Mungkin ini sih yang bikin R233 banyak yang suka gitu Karena Powernya spontan gitu Cuma setau gue Masih lebih galakan Dovpo Dovpo MVP itu juga Powernya juga Lebih ngegas lagi gitu Kalau motor itu Diganti gasnya Apa Gas Apa ya Yang pake kabel gitu Lupaku namanya apa Pokoknya gas langsung gitu deh Mungkin Orang-orang pada suka Karena tarikan yang spontan Mungkin ya Padahal sebenernya menurut gue Nge-vipe itu kan Kalem aja Yang penting Bisa panjang gitu Ya mungkin itu habitnya Orang-orang ngarik pendek-pendek gitu Gue sih gak bisa ngarik panjang sih segini Panas cok Drip-dripnya lama-lama cok Atau liquidnya kering ya Oh gak spontan namanya Oh iya Kayaknya namanya Magura atau Madura gitu Eh bukan Madura Magura deh kalau gak salah namanya Kalau gak salah ya Saya bukan anak motor sih Jadi saya gak inget Oke Kalau dirasa gue gak nemuin Jadi Kita Kita ini Apa Tiruin si fakir Dari dua device yang gue coba Saya tidak merasakan ada perbedaan Eh gimana sih dia ngomongin Oh gak Dari dua device yang gue coba Saya mendapatkan hasil yang sama Nah gitu kan yang ngomongin biasanya Ya tolong di clipping Besok di instastory Thank you Thank you Thank you Oke ini apa sih Oh drip itu tadi yang sempal ya Ya sudah Sekarang the moment of truth ya Kita akan bongkar dua-duanya Dan sorry kalau lama Karena gue tahu Bongkar ini gak cepat gitu ya Mbah R234 Apa Telema HDC Oh ini belum selesai Kita belum selesai ini Ngebongkarnya ya Jadi Kalau Telema HDC Sudah jelas terlarang Di tempat saya ya Karena itu menyakiti banyak orang ya Mengkianati Orang-orang yang sudah pakai Telema DNA ya Termasuk saya juga dulu punya ya Terus Juga sebentar lagi Ada Telema Solo Saya juga punya ini barangnya Besok kita unboxing Eh jangan-jangan Besok atau Besok Gue lihat besok dulu deh ya Karena besok Kayaknya Saya ada Tamiya Dan belum tahu Selesai jam berapa Jadi Lihat besok lah Lihat besok ya Kalau selesai malam Kita masih nongki-nongki Dan mungkin saya akan Meeting-meeting dulu Dengan Bapak Eca Seperti biasa Kalau Bapak Eca pulang cepat Saya mungkin juga bisa pulang cepat ya Jadi Lihat besok Kalau besok pulang cepat Kita bongkar Telema ini Telema Solo ya Kalau enggak ya Berarti hari Senin saja ya Hari Senin saya free kok ya Cuma hari Selasa Kayaknya gue Ada janji Sama anak-anak saya Kita buka yang R233 dulu kali ya Aduh ini Ngopeng-ngopengnya Dimana lagi Sabar guys Kita mulai Ini sabar menunggu ya Karena saya Ini kan live ya Bukan tapping Jadi mau enggak mau ya Kalian nungguin saya Eh salah Buka dong gue Kenapa gue buka yang X3 Eh kok X1 ini Nah X2 nya mana Oh ini Jangan tanya juga ya Ini beli dimana ya Sudah pernah di unboxing Ini obeng Oke Obeng yang tadinya Dibeli buat Pongkar live Tapi malah dipakai Buat mentamia Dan saya masih belum apal juga Ini yang mana Bautnya Ah kekecilan kan Ah kegedean kan Nah loh Nah ini Oke Bener gak sih Oh salah Oh bautnya bukan baut bintang Ya elah Bautnya baut L guys Ternyata guys Pantesan gak masuk Baut L Adanya di Nah loh Ternyata bautnya baut L Bukan baut bintang Aduh Ya kita gak ngomongin harga baut sih Tapi setau gue Baut L sama baut bintang Itu mahalan baut bintang Kalau beli di Raja Baut sih Ya gak tau Kalau beli disana ya Baut Baut Nah kalau baut L Kayaknya kalau baut L Pakai kunci biasa aja Bisa deh Nggak usah pake ini Eh Salah juga Yang mana ini bautnya Eh Kakak ada dong Kayaknya ada yang tidak pada tempat Ini baut bautnya Enggak kok komplit Astaga Yang mana ini Kita kembali ke baut biasa saja Kayaknya sih Feeling gue Pakai baut ini bisa Tidak bisa dong Ini ukuran piro sih sebenarnya Ini ukuran piro sih sebenarnya Nah Kita kembali ke obeng asal Karena kalau ini Gue lebih apal Posisinya dimana Kok emang susah ya Ini bintang apa Oh obeng bintang Tapi bintangnya kecil Pantesan gak dapet-dapet dari tadi Obengnya agak menipu ternyata dia Lobangnya doang gede Tapi bintangnya kecil Astaga Sorry ya guys Sudah 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 beres Oh ini ada segelnya satu Ya peduli amat Ini dibeli untuk dibongkar doang Sudah ya Gimana bukanya lagi Gue lupa Lagu natalnya Gedein bah Nanti kena copyright Itu lagunya dari youtube soalnya Dan gue gak tau remote tv gue ada dimana Oke ini yang bikin error Biasanya Terus ini nyopotnya gimana ya Gue lupa Kalau gak salah didorong begini deh Nah Eh guys Nyopotnya gimana sih Gue lupa Bener kan didorong begini Kok susah ya Uh Capek juga pak ini pak Gue dulu inget Laulah live IG mbah Buka request lagu Biar gak ngantuk Kalau di IG gak masalah Kalau di youtube masalah pak Kalau di youtube Kalau lagunya copyright Gak masalah sih sebenernya sih Paling dolar kuning Dan udah pasti dolar kuning gitu Cuma kalau di IG gak apa-apa Kita setel lagu Boleh-boleh aja Kok kenceng amat ya ini Nah Oke Memang agak alot guys Dahlah ya Gini doang kan keliatan lah ya Oke Kita sekarang buka yang R234 Bautnya sama Berarti kecampur juga gak apa-apa kali ya Oke Kita recap dulu ya Jadi kotaknya Ukurannya hampir sama Tulisannya yang beda Cuma di cover Doang Cover depan Sama samping Kiri Belakangnya hampir sama semua ya Kecuali warna merahnya Tadi lebih pekat Yang Yang mana tadi Gue lupa Pokoknya yang satu Redan beladus ya Terus manual booknya Almost identical ya Cuma beda di R233 sama R234 doang Gak ada bedanya lagi Selain itu Eh sorry 510nya belum dibuka Eh Baut 510nya agak beda guys Oh iya 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 Sama-sama baut bintang Tapi Baut yang dipakai beda gitu Yang R234 ini Lebih keliatan bintang Kalau yang R233 Agak kayak baut L Tapi ternyata dia baut bintang Gak terlalu penting sih Ada beda yang lumayan ini guys Nah Oke Kita Lihat Sorry 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 Ini harus di zoom ini ya Ternyata ada beda konstruksi sedikit ya Di 510nya Sebentar Gue zoom dikit dulu Yang kiri yang R233 Yang hijau ya Jadi 510nya Di solder Dua Dua Dua-duanya di solder lah Pokoknya plus minusnya di solder tuh ya Ya Entah yang mana yang plus Yang plus biasanya Yang tengah Yang putih ya Minusnya yang hitam Di solder semua ya Nah Yang R234 ya Dia udah pake model Konektor yang Ya umumnya dipake Sama Banyakan mod lah Jadi plusnya ditaro di tengah Spring gitu Toeng 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 Ini bisa mendal-mendal gitu ya Nah Post negatifnya Yang hitamnya Di solder Di post 510nya Nah Ada bedanya Ternyata Dalamnya Nah Gue gak tau Kalian ada pengalaman Buruk atau enggak Dengan post ini Tapi yang jelas Kalau gue di R233 Gue pernah jebol Jadi jebolnya Punya gue disini nih Di Tempat baut ini nih ya Jebol 1 Terus Jebol 2 Terus gue ganjel Terus tetep jebol Akhirnya gue lem tembak Dan Tidak beres Akhirnya Ah udah lah Sebel gue Jual aja Pakai feeling juga Ngapain kan disimpanin ya Jadi Menurut gue Bukan satu barang yang pantas Untuk disimpan ya Tapi akhirnya gue beli lagi gitu Gara-gara Ada adeknya R234 Keluar ya Sebentar Biar gak terlalu rame Kita pinggir-pinggirin dulu Yang gak penting ya Ini kelihatan gak sih Enggak kan Oke Ini apa nih Oh ini Nah Sekarang kita buka Chipnya Wah ini bukanya lebih gampang guys Effortless banget nih Cuma plak gitu Langsung kebuka gitu Yang R233 Tadi ya Kalian lihat lah ya Gue segimana susahnya bukanya Mungkin karena Aku gak tau nih Mungkin karena apa Pastinya ada beda di housingnya sih Harusnya ya Mungkin di 510 nya sih Yang bikin beda Aduh ada yang copot Apa tuh gak tau Kayaknya pair Oke Udah bisa kelihatan guys Oh tadi yang nyangkut itu Tombol powernya Oh Dengan perbedaan tombol power ini Otomatis R234 Lebih gampang dibuka Daripada R233 ya Dan bisa kebuka lebih lebar Karena 510 nya Bisa jauh gitu ya Yang ini 510 nya Kayaknya harus dipotong sih Biar kelihatan Oke Yang penting kita sudah bisa lihat Chipnya ya Perlu di zoom gak? Kayaknya perlu sih Ya sudah Kalian nilai sendiri lah Kalian cari bedanya Dimana lah ya Selain stikernya ini Stikernya gue keletek aja kali ya Biar gak kelihatan Biar kelihatan Gak kelihatan beda gitu Ini ada stiker Di R233 nya Aduh Keleteknya susah lagi Kalau dari posisi komponennya Hampir semua sama Tapi kalau ngeliat jalurnya PCB nya Gak sama Ada perbedaan disini nih Ya Ini ada beda jalur disini Tapi kurang lebih secara prinsip ini Hampir sama lah Jumlah komponennya kayaknya sama Letak komponennya semua sama Bentuk komponennya juga sama Ya kita gak bisa tes Ini satu-satu komponennya apa Tapi Hampir semua letak komponennya Semua sama gitu Cuma ada beda jalur di Sisi-sisi Ya Kalau gini kelihatan gak? Gue pantulin ya Jadi Disini ada belokan nih Yang ini ada belokan Nah ya Yang ini ada belokan Yang disini lurus-lurus doang nih Tapi tetap belok juga Tapi beloknya ada disini gitu Nah Yang bisa gue liat sepintas Beda di boardnya cuma disini Beda di jalur gitu Cuma kayaknya Kalau semua komponennya sih sama gitu Nah gue gak tau nih Komponennya duplek atau enggak Kayaknya duplek ya Harusnya duplek Kalau duplek mungkin Harusnya baliknya beda Coba Kita buka Berarti itu nanti 510 nya harus dipotong pasti Kita lihat baliknya Ada apakah sama Atau beda juga ya Oke Kita kembali ketemu sama si R6 Waduh 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 Baterainya ente guys Sebentar guys Kamera atasnya Baterainya ente Cepet amat ya Baterainya Tadi emang tadi gak full sih Coba ya guys Gue Nyalain dulu Nyalain dulu Nyalain dulu Nyalainya gak gue colok charger sih Sudah berapa jam sih Wah Sudah 1,5 jam Ya pantas kalau mate Kayaknya dia gak langsung ngecharge deh Harus nunggu dulu sebentar guys Oke Pakai kamera sini dulu ya Sambil nunggu ngecharge Gue gak usah kasih liat ngebukanya Nanti gue kasih liat hasilnya saja Oh iya Gue lupa merhatiin housingnya nih Housingnya ini rumahnya PCB nya Rumah PCB nya sih hampir sama ya Bahkan hampir gak ada bedanya gitu Terus apa Kenapa dinamain R234 ya Oh karena tampilannya beda ya Bukan update minor nanti Kalau tampilannya beda ya Updatenya update mayor Gimana Kalau gak minor mayor Mbah rekomendasi RDA harga 700 ke bawah Baru follow ya Coba-coba teman-teman dikasih tau Dikasih tau ya Biar-biar teman-teman yang jawab saja Saya Kayaknya Tidak kompeten lah Untuk menjawab seperti itu ya Kayaknya udah copot semua bautnya Kok gak mau lepas Eh Pencet Oh Apa ini yang nempelnya Sebentar Sebentar Gue kok bingung ya Ada kabel hitam Disini Oh Iya Kabel hitam Terus Kabel baterai ini Kemana Larinya Apa putus sama gua Kan enggak kan Terus baterai ini Larinya kemana Oh Oke guys Karena kameranya mati Tapi gua jelasin Dari kamera sini saja ya Eh Kelihatan gak sih Jadi ada perbedaan rangkaiannya gini Ini bukan perbedaan boardnya ya Tapi posisi baterainya Jadi Baterainya ini Kalau yang R233 Bagian atasnya itu cuma Jadi Bagian yang nyambungin serinya Gitu Jadi Baterai plus Kan dia kan Atas kan plus Ya kan Kalau kita ngeliat ke depan kan Atas kan plus Yang sebelah sini kan minus Nah Yang bagian atas Yang dekat 510 Itu cuma sambungan kabel Buat nyambungin situ Terus baru powernya Dengalirnya dari bawah Baru ke chip Ya Nah Kalau yang R234 Kebalikannya malah Jadi yang bawah itu cuma Nyambungin Plus minusnya Dia baru nyambung ke boardnya Itu dari atas malah Gitu Jadi Inputnya dari atasnya Bukan dari bawah Nah Berarti Ada yang sangat berbeda Dari board ini Gitu Karena arah Powernya aja Beda Yang satu dari atas Yang satu dari bawah Gitu Coba Coba Kita perhatikan Baik-baik dulu Karena yang R233 Ya bener Kalau susah dibuka Karena Ada bawahnya Ada kabel yang gede lagi Gitu Jadi Kita tidak bisa Intip ya Chipnya bagaimana Ya sudah Kita gunting saja Sorry ya Kamu dibeli Cuma untuk Dirusak Dirusak doang Oke Sudah dipotong Dan Oh Boardnya beda Yakin Boardnya beda Karena belakangnya Beda banget Bahkan ada Satu komponen Yang di R233 Ada Tapi di R234 Tidak ada Kalaupun ada Entah dipindahin Kemana Gitu Tapi Sama-sama Pakai Chip gedenya ini R68 Yang blok besar Itu Yang bisa kita lihat Ini udah nyala Belum sih Sebentar Gue cek dulu ya Gue gak bisa ngecek Pakai itu Soalnya Ah Masih mati lagi Kampret Ya sudah lah Nanti gue foto Di IG Posting aja Kalau ternyata Chipnya beda Seri chipnya Designed by HM Chip R233 V1.2 Yang R234 Designed by HM Chip R234 V1.0 Nah Itu tulisan yang tertulis Di situ Tidak mungkin dilihat Kecuali pakai makro Karena yang kecil banget Jadi Boardnya Beda Ya Benda Powernya sama aja Nah Yang gue gak coba adalah Durability dari baterainya Apakah R234 lebih awet Apakah lebih boros Saya tidak tahu Karena tadi cuma dicoba Kayaknya gak lebih dari 10 puff Ya Oke Chipnya beda ya Kita sudah buktikan disini Besok gue kasih bukti Authenticnya Karena ini harus difoto Pakai makro Ya Mungkin Ya akan jadi informasi Buat semua Mungkin juga Coco Raymond Tidak tahu Terima kasih sebarat saya Ya Coco Raymondnya Terima kasih loh Sudah bantuin Ya CC Wedia Terima kasih kembali Ya Saya sudah kasih tahu Kalau chipnya beda Ya Oke Sudah 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 Karena apa Kalian beli karena Ngikutin temen beli Itu sudah salah Kalian beli karena Mampu Nah itu juga Itu Gak bener gak salah juga sih Sebenernya sih Kalau menurut mas-mas biasa Itu sudah pasti bener Tapi kalian Ya gak tau Kalian punya budget Seperti dia atau enggak Tapi kalau kalian beli Karena mampu Karena kalian koleksi juga Pengen punya R233 Dan pengen punya R234 Nanti kalau keluar R235 nya Kalian keluar juga Tapi someday kalian akan berhenti Sama kayak gue Beli Air Jordan Gue beli Air Jordan Mungkin dari jaman Air Jordan 9 10 gue gak beli Ya Karena Jordan gak main Waktu itu Dan gue tinggalin Michael Jordan Sebagai idola gue Gue baru beli lagi 11 12 13 14 15 Gue baru beli 16 gue gak beli lagi Karena gue gak main basket lagi Di 16 gue udah gak main basket Jadi Gue berhenti sampai di 15 Gue baru beli lagi Di Jordan 20 Something 27 28 Eh 28 gue beli Sampai akhirnya Gue beli yang terakhir Di 32 33 34 Gue beli semua Karena yang baru-baru Lebih enak Dipake main basket Nah Kalau kalian ngeleksi seri yang kayak gitu Kalian akan berhenti Di satu titik Kalau kalian bukan seorang kolektor sejati Yang kalian ngikutin Perkembangan dari satu Sampai terakhir Bahkan Yang Ya mungkin Dot mod Gue pun Bahkan Ya gue kerja sama dot mod Mungkin baru dari 2017 Gue gak punya tuh Dot box yang 300 Yang masih buletnya Gede Logonya Gue gak punya tuh Cari udah susah ya Kalaupun ada mungkin harganya juga gak ngotak Kalaupun ada mungkin juga Kondisinya udah gak bagus Kalau second ya Tapi kalau ada yang jual Mau saya boleh Saya mau cari itu ya Terutama warna hitam ya Terus Apa lagi ya Seri-seri apa yang kalian koleksi iPhone Kalian yang punya Dari iPhone 2G Sampai iPhone 13 Gue gak yakin sih Tapi kalau di luar sana banyak Di luar sana banyak Apple Fun Boy yang ngumpulin Dari iPhone-iPhone dia Mungkin dulu dia gak pake iPhone Mungkin baru pake iPhone di iPhone 4 Tapi dia pengen koleksi Mungkin udah sampe iPhone 6 iPhone 7 Dijadikan koleksi Dia cari tuh iPhone 2 iPhone 3 Dia cari tuh Jadi collectible item Nah kalau kalian Kumpulin beli Untuk di koleksi It's fine Mungkin ada nilai historinya Mungkin ada sejarahnya gitu Cuma Kalau kalian beli untuk ganti Nah Apakah kebutuhan Post di tengah Bukan post 510 nya di tengah itu Jadi kebutuhan kalian Karena biar bagaimanapun Tadi saya sudah bilang ya Kalau ternyata Samping kanan kirinya Tetap gantung Oh gue masih punya Ternyata ini Gue punya 2 ya Yang Yang R234 nya Gue kan dikasih 2 ya Masih ada yang stainless ya Mungkin bisa keliatan Disini Gue gak tau sih keliatan Atau gak Oh gak keliatan Ini kamera memang Ini kameranya bagus Lensanya jelek Gak bisa fokus deket ya Karena bukan makro ya Dan bukan lensa GM Jadi samping kanan kirinya Ini masih gantung gitu Dan gantungnya itu Dikit sih ya Cuma kanan sama kiri itu Gak sama Jadi yang sebelah sini Itu bisa dibilang Gak gantung Dikit lah Dikit gantung ya Yang sebelah sini Kayaknya gantungnya Lebih banyak gitu Dikit banget sih Karena ya Bentuk roundnya ini gitu Jadi masalah atau enggak Ya saya gak tau ya Tapi kalian butuh atau enggak Gitu postnya di tengah Karena biar bagaimanapun R233 tetap bisa login kan Selalu bisa kan Gak pernah enggak kan Tapi harus taruh TV Harus kalian taruh sendiri Gambar TV-nya Kalau kalian gak taruh Gambar TV-nya Biasanya kan gue gambar TV Yang sangat absorb Yang ya Biasanya gue cari dari Stiker-stiker TV Yang ada itu Dan mungkin gue tulis-tulisin Hal-hal yang lebih Ya lebih Sarkas lah Daripada kalian Kalau sensor sendiri Kalau sensor sendiri Gue selalu bilang Jadi secara kasta Ya agak ada nepotismenya sih Jujur ya Karena Mami Widya Adalah presiden dari Hocik Indonesia Selamanya kayaknya ya Jadi memang gue masih R233 biarpun gak ada TV-nya Memang gue kasih login Biarpun harus naruh TV Beda sama Telemah ADC Itu bisa dibilang Kastanya menurut gue Memang lebih rendah Kenapa? Karena dia tidak bisa login Kalau login ya gue sensor Atau gue pinggirin kek Atau gak gue repost Atau bahkan gak gue angkap gitu ya Karena apa? Karena dia mengkhianati Ya Desainnya yang mengkhianati Bukan Ya brandnya sih sebenernya Mengkhianati ya Bukan penggunanya Sorry ya Ini kita bukan ngomong penggunanya Tapi desainnya Jadi menurut gue Si Telemah ADC Telemah yang dua ya Yang dua baterai Karena sekarang ada yang single Yang single sih Feeling gue sih enggak ya Ya karena dia kan gak ada Gak ada yang dikhianati dari sini gitu Biarpun Namanya sama-sama Telemah gitu Oke Jadi What to pay atau enggak Kalau kalian FOMO FOMO tau kan Fear of missing out Takut ketinggalan Takut Gak update Takut Takut diomongin Takut 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 stoknya habis Katanya juga ini cuma 2 ribu Kalau kalian FOMO Fear of missing out Kalian mau beli ya Silahkan Itu hak kalian ya Tapi kembali Ingat Kalian butuh atau enggak Ya Kalau kalian mampu Gue yakin kalian mampu lah Kalian bisa nonton disini Selama 1 jam 39 menit Sangat thank you sekali Masih 173 viewer Dari 200 sekian sih Begitu tadi gue buka chipnya Kelihatan beda Kalian cabut ya Gue gak masalah gitu Cuma Ya kalian butuh atau enggak gitu Yang jelas R233 ini bisa R234 sorry ya R234 ini seharusnya Menggantikan R233 yang merupakan Flagshipnya hocik gitu Ya kan Andalan Flagship itu kan Produk andalan Jadi seharusnya R234 ini Menjadi produk andalannya Hocik gitu Beda 30 ribu Cuma dapet posisi tengah Dan chipnya beda kok ternyata ya Dan dengan dapet after series Yang masih sama Kalau masalah-masalah ke depannya Saya gak tau Apakah ada masalah seperti Banyak yang cerita Kemarin waktu saya pos Pertama kali waktu si R234nya Saya cempluin kolam renang Ada yang bilang Sering kedip-kedip merah Terus potensionya rusak 510nya gue sendiri Pernah ngalamin rusak Panelnya pecah Ya kalau yang ngomongan Ngomongan secara material ya Hal-hal yang rusak secara material Kayak mungkin 510nya rusak Panelnya pecah ya Itu mungkin akan terjadi juga Karena basically ini The same thing gitu loh Dari boxnya Dari manualnya Dari material casingnya Dari o-framenya Beratnya emang beda Tapi Mungkin harus dipertailin satu-satu Kalau mau tau ini beratnya dari mana Dan mungkin ini Dua warna yang berbeda juga Mungkin base-nya juga beda gitu ya Jadi ya bedanya cuma Sekitar 2 gram Tadi gak terlalu ngaruh sih Kalau dipegang gak ngaruh Gue aja baru tau setelah ditimbang Gue rasa Kalau kalian Permasalahkan Masalah bodinya Ya mungkin akan hal-hal yang sama Cuma kalau Ada perbaikan gak dari Ya potensiunya nanti Bakal rusak atau enggak Bakal gedip-gedip merah atau enggak Tombol firingnya Bakal miss fire atau enggak Saya tidak tau Durability baterainya gimana Saya tidak tau ya Yang jelas gue masih punya satu Buat ngetes durability Durability baterai kalau mau Tapi gue jelas tidak mau Karena nanti gue akan kelihatan Ke mana-mana Bawa-bawa ini Tidak ada tipi gitu ya Apa kata dunia Kalau saya pake mod Tidak ada tipi Kalau pake 3D dot stick Ini kan gak ada tipi ya Ini kan IEO ya Dan ini kan Pakainya juga SAT ya Bukan dipake di RDA gitu ya Jadi jangan disamain gitu ya Tolong please Please Be smart sedikit ya Nah Silahkan kalian coba sendiri Durability baterainya Lebih bagus mana Antara R233 Atau R234 Mungkin yang punya Dua-duanya Kalau kalian beli Untuk membuktikan itu Juga satu hal yang Bagus gitu Bisa jadi informasi juga Buat temen-temen kalian Komunitas hocik Atau siapapun yang mau pake R234 ini di kemudian hari Atau buat yang punya R233 mau ganti Ke R234 ya Nah Ini gue ngomongnya Agak 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 gak enak nih Jujur nih Mungkin agak Jadi agak salkas gitu Karena ini satu poin yang Ya Ada hubungannya dengan Ego Ada hubungannya dengan Apa ya Ya ego sih Gengsi lah Gengsi gitu Apakah kamu keliatan upgrade Kalau kamu pake ini Ya apa ya Status mungkin ya Kalian lebih atau gak gitu Ada yang Ini mirip sama yang dibahas nih kemarin Ada yang bahas Banyak yang gak Aduh 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 sebentar Banyak yang gak shifting Dari iPhone 12 ke iPhone 13 Karena secara Visual identitas Identity visualnya Tampilannya Gak beda-beda banget gitu Bahkan Kalau gak dibalik Ya Sama-sama aja Kalau pake casing mungkin Kalau gak diperhatiin Banget-banget gitu Mungkin apalagi yang Pro Max gitu ya Gak akan keliatan banget Kameranya gede banget gitu Kalau yang Pro Kalau yang Ya mini jelas ya Yang iPhone 13 biasa Yang Pro mungkin agak keliatan Kalau itu iPhone 13 Tapi yang Pro Max Gak terlalu keliatan Kalau gak diperhatiin banget Kecuali dari deket ya Kalau orang cuma nelfon dari jauh Atau mungkin dibalik Dilihatin depannya Gak begitu keliatan itu Apa Ponynya yang tambah kecil itu Gak begitu keliatan gitu Jadi Banyak yang gak shifting Karena ah secara visual Identitasnya Identity visualnya Gak terlalu keliatan gitu Nah yang ini kan Identity visualnya Sebenernya keliatan gitu kan Cuma masalahnya Apakah status sosial lo juga naik Kalau lo beli Ini lebih 30 ribu Dengan 5 puluh Ini di tengah Ya kalian mungkin Pasti akan tetap diterima Di komunitas socik Tapi ya Kalian kalau mau lo jenis tempat saya Tetap harus Sensor Eh bukan sensor Tambahin TV Tambahin TV Itu semuanya jadi sensor sih Cuma lebih halus aja gitu Oke itu tadi Poin-poinnya ya Apalagi ya What to payah atau enggak Ya kalau buat gue enggak sih 520 ribu Ada yang udah ngomong sih Di pertanyaan tadi siang sih Mendingan tambahin dikit Dapat Alexa Oh bener sekali Ada yang bilang Kurang dikit dapet DotMod Gue bilang Anjing kurang dikit itu Kurang banyak loh Ada yang bilang gitu serius Tapi gue gak repost Karena ya nanti dikira Gue promosi DotMod Atau ya itu orang Nanti dikira itu orang Bego Atau gimana gitu Kan gak dikit juga gitu Tambahnya hampir Sejuta gitu kan ya Tapi ada yang ngomong gitu Jujur Dan Ya Ada yang malah ngomong Harga mod gue Setengahnya itu Tapi ada TV-nya Nah gue gak tau yang dimaksud Mod apa Kalian tau atau enggak gitu Berarti kan modnya sekitar Harganya 200 260 Rp260.000 Gitu ya Eh Ya Rp260.000 Kalau harganya segitu Apa mod Rp260.000 Yang ngomong TV Gue gak tau sih ada atau enggak Mungkin ada ya Tapi Ada yang sudah merasa puas dengan itu Dan dia gak merasa perlu ini Dan ada yang bilang juga Kalau gue pake ini Gue jadi turun kasta Karena gue tadinya pake TV Jadi gak pake TV gitu Nah itu bener sekali Kalau Pony itu Betul sekali Kalau dihierarkikan Bukan berarti yang pake TV itu Lebih tinggi diatas Yang pake TV Tidak Ada pake TV yang Ceper banget ya Jadi kasta paling ceper Gue gak bilang paling rendah Yang paling ceper Ceper itu belum tentu rendah Ceper itu Ya ceper aja gitu Deket sama tanah gitu kan Sama way Kasta yang paling ceper adalah Si HDC itu tadi ya Si DVD Itu pasti Masih ada di Kasta Mod terbawah Atasnya dikit ya Semua yang Gak pake TV itu ada disitu Ya udah Itu mau apapun lah Yang mau harga berapapun Ya ada disitu Ini di pandangan gue ya Dan gue yakin kalian Sepahamu sama gue Karena apa Dia pake feeling gitu kan Lu beli segala Nah Yang ini kuenya Sama baik gitu kan Lu akan tetap ada disitu gitu Karena lompatan diatasnya adalah Ya sudah pake TV Mungkin dari yang cuma Hitam putih Ya hitam putih lagi Monochrome Monochrome ya Yang gak ada fitur macem-macemnya Yang kedua Ya yang diatasnya lagi Yang mungkin ada Temerato sensingnya Ada curvenya ya Mungkin diatasnya lagi Yang bawah warna Diatasnya lagi mungkin Udah chip yang bisa di adjust Dengan Wah Ya mungkin DNA lah ya DNA, hi dan blablabla Itu mungkin udah di Kasta Secara teknologi lah ya Nah User experience Ini yang kalian juga Mesti sadar gitu User experience nya Kalian udah pernah pake TV Atau belum? Kalau kalian pernah Dan kalian gak merasa Gunanya dan kalian merasa Cukup dengan yang gak pake TV Ya go ahead Kalian pun suka pake mechanical Go ahead Itu personal preference kalian Tapi buat saya Ya TV itu perlu Kayak tadi aja Di awal kan sudah tuh Baterai nya disini 4 bar Tapi begitu dipasang Bukan tadi 91, 92% Jadi Detailnya seperti itu Yang membuat apa ya Gue tuh punya kontrol Sama Barang yang gue pake Oh ini tinggal sekian Jadi gue kira-kira Pakainya sekian 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 Oh ini resistennya sekian Jadi gue langsung Setel sekian Kalau ini kan tadi Pake feeling Oh gue mulai dari 2 3, 4 Ya akhirnya ke tempat ketemu Tanpa gue perlu tau resistennya Cuma Kayaknya gak begitu deh Nge-vibe Terus kalau gue beli coil lagi Misalnya Gue harus cari settingan Yang lain juga dong Misalnya gue beli coil yang Hari ini misalnya Tadi pake coilnya Ari Adria Besok gue pake coilnya si Katakanlah coilnya Daniel Atau coilnya si Wicak Atau coilnya si Siapa lagi yang ada disini Risky Vapeng Chronicle Atau coilnya si Noi Noi Atau coilnya si Mami Yang Ya Lu boleh aja percaya Apa yang ditulis disitu Resistennya Tapi kan belum tentu yang kalian buildnya Akan ketemunya sekian gitu Siapa tau kalian motong Kayaknya terlalu panjang Atau terlalu pendek Kan resistennya beda Jadi Itu tadi Punya TV itu akan membuat kalian Punya kontrol yang Ya itu akan jadi Satu experience sendiri Kalau kalian gak pernah ngalamin Ya Sorry to say Kenapa kalian gak coba Oke Dan kalian gak akan punya experience itu Kalau kalian gak punya barangnya Karena kalian gak akan bisa ngerasain itu Kalian cuma minjem Oke Yang terakhir Ya satu hal ini Sebenarnya adalah Produk dari sebuah brand dan distributor yang terpercaya Karena ada after salesnya Ada Ada komunitasnya juga ya Jadi Ya Sukur-sukur bisa dilacak Kalau hilang Kayaknya susah sih Kalau hilang dilacak pakai nomor serinya Kayaknya susah sih Karena Kayaknya nomor serinya bukan suatu hal yang dipublish Kecuali itu barang-barang limited gitu ya Nah Ini ngomongin yang limited sekarang Nanti kalau ada limitednya Nanti kira-kira kolaborasi Mungkin nanti ke depannya R233 bakal Gue gak tau sih Kalau feeling gue Kalau feeling gue Brand yang bakal nanti bakal mulai Akan ngelirik kolaborasi Karena sekarang dia baru mikirin produksi-produksi Produksi terus Nanti suatu saat dia akan mikirin Brandingnya dia gitu Itu Java Juice Kalau dulu mungkin kerjasamanya sama Steam Queen Kalau Hero kayaknya gak mungkin Dia aja kapok bikin Yang Dovo itu gitu Karena Sudah ngomong sendiri kan Kalian tau kan di jauh dekat Karena kayaknya Gue omongin Gak pake TV Gak pake TV Jadi gak terlalu laku Dan ternyata ada satu desain yang gak keluar Dovonya gak bisa bikin Jadi ada satu warna Black Gold Itu katanya warnanya paling bagus Gue gak tau sih desainnya gimana Tapi Echa cerita sama gue Mereka gak sanggup bikinnya gitu Padahal sebenernya itu warna flagshipnya Dari kolaborasi itu gitu Nah Kayaknya ke depan mungkin akan ada Ya gue gak tau sih mungkin Atau gak Java Juice Atau mungkin juta ya Juta kan punya sendiri Tapi gak lucu sih Kalau juta Juta kolaborasi sendiri Ah gak tau deh Ada pokoknya mungkin Yang jadah nih Kolaborasi sama siapapun Sama ya 420 Atau mungkin sama Anji Atau mungkin sama Coki Pardede Atau Kalau udah dikubusnya Kayaknya gak mungkin ya Jadi Eh Coki Pardede Gak mungkin Masih di rehab ya Jadi Sorry sorry Salah Siapapun lah Yang nanti yang mungkin Kolaborasi Kalau harganya nanti Di flip karena Limited Ya Kalau ada yang mau beli Ya udah biarin aja sih Toh kalau kalian pinter Kalian gak akan beli Udah gitu aja Ditonton aja Orang-orang yang Kroyokan beli itu Oke Thank you guys Sudah hampir 2 jam Ternyata 1 jam 50 menit Ini bakal jadi Live Youtube terlama Udah gue feeling gue sih Bakal lebih dari 1 jam Tapi gue gak nyangka sih Hampir 2 jam begini Oke Kita baca-baca komen sedikit ya Sorry tadi gue banyak Ngoceh Nrocos panjang banget ya Waduh Tenang Kalau di Youtube Itu enaknya gini Kalau selesai Ini kan komennya masih ada Jadi gue masih bisa-bisa baca gitu Biasanya masih gue bisa Klip-klip gitu Bisa gue Capture Bisa gue buat Konten di Instastory besok gitu Selamat Natal Madukun Oke selamat Natal juga Buat semua yang merayakan Gue jujur Bingung balesnya Karena gue gak tau Kalian merayakan atau gak Tapi yang gue bisa sampaikan adalah Ya selamat Natal Thank you Buat yang gue sudah nyampaikan Ya Dan jujur Saya juga lebaran Saya juga Waisakan ya Karena saya juga libur Pokoknya intinya kalau kita libur Berarti kita merayakan Kan gitu ya Enggak gitu ya Oke semangat Buat 2022 Semoga 2022 nanti Lebih banyak Teman-teman Vipers Yang sudah pakai TV Kesitu lagi Thank you Thank you Thank you banget yang udah simak Thank you banget supportnya Ya Gimana Commentnya tentang YouTube Live malam ini Ada comment Kalian boleh tulis Comment disini Plus minusnya Gimana Sorry tadi kalau Kameranya kurang Baterainya Karena memang Baterainya ini Gak bakal cukup Untuk live 2 jam Gue udah tau sebenernya Gak bakal cukup gitu Kecuali pakai dummy baterai gitu Karena ini udah Dipakai live Di unboxing Dan gak cukup Baterainya udah 2 jam Jadi mungkin Gue beri Baterai 1 lagi Atau gue beli Charger dummy Baterai ya Mungkin bisa begitu Selain itu Kalau udah kritik saran Kalian boleh tulis Di komen Jadi relate gitu loh Live yang ini Kurang apa Yang apa ya Kalian juga boleh share Ke teman-teman Ke komunitas Silahkan ya Ke siapapun juga boleh Ya dan Sekali lagi Sorry kalau ada yang tersinggung Ya Karena kadang-kadang Tersinggung itu Disengaja Biar kalian sadar Oke Eh thank you guys Buat yang sudah simak Ya Kayak tahun baru Amsyong Gak bisa balik Banjir parah Oh kenapa jadi banjir Wisuda kalau di youtube Gimana Gue bisa ngewisuda Tapi harus Punya Harus ada orang lain Maksudnya kalau gue Sambil ngerjain Sambil live Itu agak ribet Sebenarnya caranya bisa Jadi Dibuka pakai browser Akunnya dibuka Terus di blog Itu bisa Tapi kalau di live chat Gini gak bisa Karena gak ada menunya Untuk ke blog Menunya harus Kamu harus ke profilnya dia Itu baru saja nge-blog Banyak juga tuh Yang suka komen-komen Keyboard-keyboard warrior Di Ada yang namanya Siapa gitu Pokoknya ada satu Yang suka komen banget Itu tuh kayak Gak seneng banget gitu ya Sama gue Gue juga gak salah Gak tau salah gue apa gitu Tapi ya gak masalah deh Tadinya gue seneng-seneng aja tuh Dia komen tuh Yang penting Ada yang komen Ya lumayan ngeramein youtube gue Ya waktu itu kan gue baru mulai gitu Cuma saya sekarang kan Sudah tidak merintis Sudah lumayan Jadi ya Saya sombong dikit Saya block dia Saya DO dia Bodoh amat Semoga hujan di Jakarta Gak banjir seperti tahun lalu Amin Oh amin Emang nih hujan sekarang Tadi hujan kayaknya Tapi sudah berhenti Jadi gue pun gak sadar Karena Gue pake headset Jadi gak kedengeran Kali hujan Oke thank you guys Semua Yang sudah simak Selamat istirahat Selamat berlibur Gue yakin semua Eh libur gak sih kalian Gue gak tau sih Eh ya libur lah Besok kan hari minggu ya Oke Happy weekend Yang buat yang gak libur Tetap semangat ya 2022 ke depan Kita pasti lebih baik Oke Dan kalau kita Compact ya sebenernya ya Kita tuh bisa loh Bikin perubahan di industri ini gitu Kalau misalnya Tidak ada demand lagi Yang tidak pake TV Yang tidak pake TV Ya bener ya Otomatis produsen juga Gak akan bikin gitu loh Karena kan bikin sebuah produk itu kan Apa ya Ada masalah Dibikin solusinya gitu loh Bukan ada solusi Diciptakan masalahnya gitu kan Ini kan sudah jelas Masalahnya tidak ada TV Ya kan Kenapa dibikin solusi Tidak ada TV Berarti kan tidak menyeleksikan masalah Gitu loh Ya udah lah Makin panjang Kalau gue moceh Enggak gue cuma ingin genepin aja Dua jam Tapi ternyata masih enam menit lagi Oke lah Gak usah tunggu dua jam ya Stay safe Selalu pake masker Rajin-rajin cuci tangan Selalu saya ingatkan kembali Buat yang belum vaksin Selalu Vaksin lah Jangan seperti Rizky Ritonga Mau pulang sama si Mas-mas biasa naik pesawat Ternyata dia baru vaksin satu kali Dan tidak bisa naik pesawat Ya Itu sangat ridiculous Bego 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 Oke guys Oh iya satu lagi ya Meletek boleh Bego jangan Oh satu lagi guys ya Clone bukan pilihan Oh satu lagi guys Terakhir deh terakhir Tunggu Janji terakhir ya 2022 Masa gak ada TV-nya Oke cukup sekian guys Untuk unboxing dan bongkar live Single ini Apapun semua poinnya Kayaknya sudah saya omong Kalau ada yang terlewat Mungkin saya akan tambahkan Dan detail perbedaan chip-nya Nanti akan gue posting di feed saja Ya Oke thank you Bye bye Good night Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa